Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga hari ini kita semua dikarunia kesehatan olehnya Dengan dikintan Tia Sudarmona disini mengucapkan terima kasih Sudah berkenan mendengarkan youtube-youtube saya Kesenangan membaca saya ternyata membuahkan saya berkenalan dengan buku yang sangat kuno Buku yang sangat kuno tapi menurut saya masih bisa diadaptasi pada saat ini Yaitu buku ini dikarang pada tahun 34, 1934 Bayangkan, sangat kuno Dikarang oleh seseorang bernama Herbert MacGolfine Selden Nah, beliau pernah mencalonkan diri menjadi calon presiden Amerika pada tahun 54 Nah, apa yang ditulis oleh Herbert ini di bukunya yang berjudul Fast and Grow Young Nah, ini sebetulnya dari judulnya aja kita sudah penuh pertanyaan Gimana caranya kita bisa grow young? Bayangkan kalau kita growing, kita bertumbuh Selalu akibatnya adalah makin tua dan sakit-sakitan Sedangkan menurut Herbert tidak begitu Tidak bisa begitu karena harusnya adalah kita grow dan tetap young Karena terjadi regenerasi sel-sel dalam tubuh kita Nah, disitu dia mengajarkan caranya adalah dengan puasa 30 hari Tentunya puasa yang saya maksudkan disini adalah water fasting Ya, jadi bukan puasa dry fasting atau seperti yang kita kenal di puasa Ramadan Tapi puasa yang saya sebutkan disini adalah water fasting Water fasting itu seperti apa yang sering saya sebutkan di Youtube-Youtube lainnya Saya akan ulang disini, jadi akan tetap mengkonsumsi air mineral khususnya 3 liter per hari Lalu juga mengkonsumsi air jahe, air lemon Air lemon sangat penting terutama yang mempunyai penumpukan oksalat sangat banyak Lalu juga suplemen, hati-hati jangan sampai kita malnutrisi Lalu juga kalau yang masih mengkonsumsi obat-obatan dokter, silahkan mengkonsumsi obat-obatan dokter Dan juga yang tidak terlupakan adalah green tea Jadi air mineral, jahe, green tea, suplemen dan obat-obatan dari dokter itu sangat direkomendasikan pada saat water fasting ini Nah di buku Herbert ini dia membagi water fasting ini menjadi 5 bagian Jadi ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5 Stage 1 adalah hari ke 1 dan hari ke 2 Stage 2 adalah hari ke 3 sampai hari ke 7 Nah karena sekarang ini saya sedang menjalankan puasa jam ke 110 Berarti akan memasuki hari ke 5 Maka saya akan membahas stage 1 dan 2 saja ya Jadi nanti kalau misalnya saya masih bisa melanjutkan seterusnya Saya tentunya akan membahas stage-stage lainnya Nah tujuannya saya disini adalah untuk mengedukasi Dimana saya bilang kalau sehat itu adalah suatu proses Dimana prosesnya ada rasa sakit Jadi jangan begitu merasa sakit langsung buru-buru stop puasanya Itu sama sekali salah Karena itu sebetulnya proses dalam penyihatan Seperti yang saya ceritakan Hari ke 1, ke 2, ke 3 saya mengalami sakit yang teramat sangat Tapi hari ke 4, alhamdulillah saya bangun tidur dengan tidak ada rasa kesakitan sama sekali Jika saya menyetop puasa saya mungkin pada hari ke 2 saya gak sanggup Yang terjadi saya tidak akan mencapai stage-stage berikutnya Nah stage-stage seperti apa sih yang ditulis oleh Herbert? Yuk kita dengarkan di Youtube berikutnya Nah sebelum melanjutkan saya akan melakukan pengetesan dengan alat ini Ya pengetesan-pengetesan Supaya mengetahui kondisi saya saat ini dipuasa ke 110 hari Eh 110 jam Oke Saya akan bersihkan Lalu seperti biasa saya akan tusuk ini Saya sangat gak menyukai ini ditusuk-tusuk Seperti ini rasanya berdarah banget gitu Oke hasil keto saya adalah 3,9 Ya Dan hasil gula darah saya adalah 64 Jadi bisa dilihat semuanya disini Ini adalah keto dan gula darah Mungkin Nah jelas ya Oke Ini keto dan ini gula darah Oke Nah ini hasilnya saya pada puasa ke 110 jam Nah lalu terlihat tetap cerah kan 110 jam gak ada lemes-lemesnya Betul Karena produksi gaba meningkat Nah sekarang kita sama-sama lihat di bukunya Herbert ini Bener gak simptom-simptomnya saya mengalami Nah yang pasti Yang pertama dia sebutkan adalah tadi Kalau glukosa di dalam tubuh saya akan digunakan menjadi energi Ya Menjadi energi oleh tubuh saya Dan biasanya Dia menyebut bisa sampai setengah hari dipakai oleh energi tubuh saya Padahal Saya rasa pasti lebih kalau untuk teman-teman yang masih memiliki cadangan glukosa di dalam Sel lemak Ya Ataupun fatty liver Yang memiliki fatty liver Pasti lebih panjang dari setengah hari Ya Jadi ini dia mungkin cuma meneliti pada orang-orang yang sehat Dan ingat tahun 1934 dimana Saat itu junk food masih sedikit Saat itu Refinery atau makanan-makanannya sudah dimudahkan Supaya bisa gampang dikonsumsi oleh kita juga masih sedikit Jadi ingat Jamannya beda Ya Nah oke Jadi Saat itu glukosa digunakan oleh tubuh kita Nah Lagi yang bertanya-tanya Kenapa sih glukosa? Gimana caranya? Saya gak konsumsi glukosa Kok saya memiliki cadangan glukosa sih? Kata Niken Nah coba dengarkan youtube saya Yang khusus membahas mengenai glukosa ini didapat dari mana Jadi ada beberapa youtube saya yang mengenai kurus Dan juga mengenai karbohidrat Nah disitu sangat dijelaskan dari mana glukosa ini berasal Selainnya itu BMR dan metabolisme tubuh juga akan menyesuaikan dengan asupan yang kita kurangin ini Karena tidak ada asupan apapun Maka Metabolisme tubuh kita akan berkurang Jadi bagi teman-teman yang mengatakan Ah cukup lah saya kurus dengan mengurangi kalori tubuh Itu tidak mungkin tercapai akan stabil selamanya Karena apa? Karena tubuh kita sangat sedas Tubuh kita akan menyesuaikan dengan Tidak ada asupan Oke metabolisme saya perlambat Jadi sama aja Kita gak pernah tahu sebetulnya Kebutuhan kita jadi berapa nih Gara-gara metabolisme diperlambat Kalau ada yang bilang asa bisa turun kok dengan kalori Diperdikit gak apa-apa Bisa jadi Tapi tidak long lasting Ingat Tidak ada yang long lasting Karena itu yang berkurang hanya Cairan di dalam tubuh Nah selanjutnya Saya akan masuk mengenai Simptom-simptom apa saja yang dirasakan Menurut Herbert ini Yang dirasakan menurut dia adalah Sakit kepala Betul sekali Di salah satu youtube saya Saya menceritakan saya lagi sakit kepala Itu betul-betul kayak dipukulin kepalanya Lalu pusing Alhamdulillah saya tidak Lalu juga mual tidak Lalu ada bau mulut Itu ada saya rasakan Lalu mata berkaca-kaca Saya tidak merasakan itu Lalu lidah berlapis Yang dimaksud dengan lidah berlapis Akan terlihat sangat putih Di lidah kita Sayangnya saya lupa cek Saya lupa cek pada saat itu Jadi saya gak bisa bilang Apakah saya mengalami atau tidak Nah ini yang sangat saya alami Yaitu rasa lapar yang luar biasa Nah hari ke-1 ke-2 Saya memaksa diri saya Untuk mengurung diri Tidak memikirkan makanan Dan tidak apapun Karena ini godaan setangnya Rasa lapar gila-gilaan Padahal saya sudah menguatkan diri Tapi rasa lapar itu tetap hadir Nah disini biasanya Green tea Resveratrol Terus juga probiotic Lalu juga lemak Lalu juga jahai ini Sangat membantu Mengalihkan rasa lapar saya Mungkin ada yang menggunakan MCT Untuk mengurangi rasa laparnya Itu juga bisa Tapi biasanya Diperlukan dosis yang lumayan ya Untuk sampai laparnya hilang Ada yang badannya bisa Bisa beradaptasi Sehingga rasa laparnya cepat hilang Begitu dengan MCT Itu ada juga Terima kasih